Yang mungkin umur 20-an, 30, dengan penyakit jantung koroner, banyak yang resikonya, faktor resikonya tuh murni hanya dari merokok saja. Perempuan pun bisa kena nih, tapi biasanya di usia yang lebih lanjut. Itu bisa dibilang adalah fase-fase gawat, di mana itu sudah harus perlu penanganan ke rumah sakit secepatnya. Jikalau sudah memasuki usia-usia di atas 40, pasien memang sebaiknya kontrol rutin. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Halo semuanya, selamat datang di Portcorn, podcast koroner. Podcast kesehatan yang paling hits dan asik. Bersama saya Dr. Angga, host yang akan menemani kalian. Hari ini adalah edisi spesial podcast, yaitu merayakan hari World Heart Day atau hari jantung sedunia. Kita tidak cuma bicara masalah jantung, tetapi bagaimana caranya agar jantung kita itu happy dan juga tidak baper. Bayangin aja kalau jantung kalian itu ngambek dan tiba-tiba diem beberapa menit. Pusing gak kalian? Nah, telah hadir di sini Dr. Anita, spesialis jantung pembuluh darah dari RSUD SLG. Halo dok, Halo Dr. Angga, Halo, Apa kabar? Baik, luar biasa dok. Hari ini kita akan membahas tentang jantung ya. Nah, apa sih dok penyakit koroner jantung itu? Sama gak bedanya dengan serangan jantung? Oke, jadi ini mungkin banyak banget orang awam, masyarakat yang mungkin masih bingung apa sih penyakit jantung koroner, apa sih serangan jantung. Jadi istilah koroner itu sendiri, koroner itu adalah nama untuk pembuluh darah yang berada di jantung. Jadi penyakit koroner otomatis kita samakan dengan penyakit pembuluh darah di jantung. Nah, penyakit koroner itu sendiri, dia memang sumbatan ada yang stabil dan ada yang fase akut atau emergensi. Untuk serangan jantung, itu kita istilahnya adalah penyakit koroner atau sumbatan di pembuluh darah jantung yang fase akut. Atau kita bilangnya fase kritis membahayakan. Sedangkan penyakit jantung koroner sebenarnya ada yang stabil. Seperti itu. Oke, jadi ada yang fase akut dan juga ada yang stabilnya ya dok ya? Iya. Nah, apa saja sih keluhan dari penyakit jantung koroner itu dok? Jadi penyakit jantung koroner itu kita istilahnya adalah, ada istilahnya tipikal angina. Tipikal angina itu jadi keluhan khas yang ke arah jantung. Keluhannya seperti nyari dada, terus dadanya terasa berat di tengah, bisa di tengah, di kiri. Lalu dia menjalar, bisa menjalar. Menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke punggung, ada yang sampai ke perut, seperti itu. Nah, tapi untuk gejala jantung sendiri biasanya disertai dengan gejala-gejala lain tambahan, seperti adanya keringat dingin, sesak, kadang ada mual muntah, berdebar, ada yang sampai pingsan juga bisa. Jadi ada gejala-gejala tambahan yang menyertai dari penyakit jantung koroner itu sendiri. Saya sendiri juga sering berdebar-debar, kalau konsul pasien, pasiennya kondisi jelek itu saya juga berdebar-debar. Oh gitu ya, sama berarti. Yang nerima konsul juga deg-degan. Iya dok, tapi itu pasti bukan jantung koroner ya dok ya? Oh bukan, itu jadi berdebar sendiri sebenarnya suatu proses fisiologis. Jadi ada fisiologis dan patologis, istilahnya dia alami dan yang memang penyakit. Kalau yang alami, kalau kita ketemu pacar nih deg-degan, kita dimarahin atau mau ujian, itu kita juga deg-degan. Tapi berbeda dengan berdebar yang dengan penyakit jantung ini, biasanya dia ada tambahan keluhan lain selain berdebar. Ya seperti tadi, nyari dada, sese, ada mual muntah, dan lain-lain. Selanjutnya, kapan kita khawatir terdapat serangan jantung? Oke, jadi ini banyak sekali pasien yang mungkin juga masih khawatir ya, apalagi di jaman sekarang, di kabar-kabar sekarang kan banyak sekali pasien-pasien yang tiba-tiba nyari dada, terus rupanya serangan jantung bahkan sampai meninggal. Jadi awareness dari pasien itu sekarang semakin tinggi. Jadi pasien nyari dada, datang, wah saya ini serangan jantung atau enggak, saya sakit jantung atau tidak. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa ada istilahnya penyakit jantung koroner stabil. Apa itu stabil? Jadi dia memang ada keluhan khas di jantung, seperti nyari dada, atau mungkin dia rasa berat di dada. Namun dia stabil, keluar sebentar, terus dia hilang sendiri. Saat istirahat, dia juga membaik. Kita bilangnya stabil. Tetapi ada kondisi khusus yang kita agak khawatir jikalau. Pertama, jika nyari dadanya persisten. Persisten itu berapa lama? 20 menit biasanya. Kalau nyari terus-terusan, wah ini kok nyarinya enggak selesai-selesai. Lebih dari 20 menit. Nah, kita sudah khawatir. Terus yang kedua, istilahnya adalah denuvo. Atau yang pertama kali. Sebelumnya tidak pernah ada keluhan sama sekali. Namun, tiba-tiba pasien itu mengalami suatu keluhan nyari dada, ataupun sesak mendada yang sebelumnya tidak pernah. Yang ketiga, ada istilahnya crescendo atau progresif. Jadi sebelumnya, dia sudah ada nih keluhan nyari dada. Mungkin kecil, masih kecil, tapi membaik dengan istirahat, terus hilang sendiri. Biasanya pasien tidak ke dokter, tidak mencari penanganan. Namun, suatu saat tiba-tiba nyarinya atau dada beratnya itu semakin bertambah berat di suatu waktu. Lalu, yang keempat, ada istilah namanya anginapasca infak, atau dia nyeri dada yang terjadi setelah memang pasiennya itu sudah ada riwayat serangan jantung di dua minggu sebelumnya. Nah, kalau ada empat kondisi seperti itu, itu bisa dibilang adalah fase-fase gawat, di mana itu sudah harus perlu penanganan ke rumah sakit secepatnya. Lumayan banyak juga ya dok ya. Saya sepertinya pernah tahu dok, untuk menunjang, untuk mencari tahu gejala-gejala tersebut, kita pakai aplikasi ya dok ya. Mungkin bisa dispil dok, aplikasi apa, seperti dok. Jadi sekarang, di zaman sekarang, orang-orang semakin kritis. Sudah bisa buka sosmed sendiri, jadi banyak searching, namun biasanya dari materi atau teori yang di sana, ilmu-ilmunya itu kan terlalu luas. Kadang juga dari A, B, C, D, wah ini mana yang benar. Nah, untuk World Hard Day kali ini, memang ada aplikasi yang bisa di-download di store, yaitu Detaksi. Di mana jikalau pasien mengalami suatu nyeri dada, dan bingung, apakah ini nyeri dada, saya harus nih ke rumah sakit, atau ini aman. Saya bisa di rumah aja. Nah, bisa dengan aplikasi Detaksi. Seperti itu dok. Nah, untuk penyakit jantung sendiri, itu faktor resikonya apa saja dok? Yang mungkin bisa menyebabkan sakit jantung, atau memperberat sakit jantung, seperti itu dok. Ini saya spesifikan untuk penyakit jantung koroner dulu ya dok. Karena ada beberapa memang penyakit jantung yang faktor resikonya berbeda. Untuk penyakit jantung koroner, pertama yang tidak bisa kita ubah adalah usia. Jadi, semakin kita semakin tua, atau semakin kita berumur, memang resiko untuk terjadi suatu penyakit jantung itu semakin meningkat. Tapi harus digarisbawahi, bahwa semakin zaman saat ini, semakin lama itu yang sakit jantung, tambah lama, tambah muda. Jadi, dengan gaya hidup itu semakin muda. Jadi, saat ini walaupun usia muda pun, tetap kita khawatir. Yang kedua, ada hipertensi. Ketiga, merokok. Keempat, kencing manis atau diabetes. Kelima, kolesterol tinggi. Yang keenam adalah gaya hidup atau sedentary lifestyle. Memang berapa banyak juga ya faktor resikonya. Nah, dari sekian banyak faktor resiko itu, mungkin kita pernah mengidap kencing manis atau seperti itulah. Apakah itu, kalau faktor resikonya hilang, apakah kita bisa sembuh atau bagaimana dok? Ini banyak yang pasien juga sering menanyakan. Wah, ini saya ada kencing manis dok. Terus, saya ada sumbatan jantung. Kalau misalnya kencing manis saya sembuh, bagaimana? Untuk kencing manis sendiri, memang targetnya dari penyakitnya sendiri untuk dibilang sembuh, memang HbA1c harus kurang dari 6,5. Nah, tetapi itu harus digarisbawahi. Apakah pasien itu terkontrol baik dengan obat? Jadi, ada yang pasien mengiranya, oh saya sudah normal dok, tapi sebenarnya terkontrol baik dengan obat. Nah, sumbatan yang sudah terjadi, ya sumbatan yang sudah terjadi itu sebenarnya, kalau dia sudah ada, dia tidak bisa hilang. Tapi, misalnya dengan faktor resiko yang terkontrol baik, dia tidak akan bertambah banyak, atau tidak bertambah parah. Jikalau dia sumbatannya kecil, aliran darah masih baik ke jantung, pasien bisa dengan obat-obatan saja. Namun, memang alangkah baiknya memang seumur hidup, dikarenakan untuk sumbatannya persisten. Dan kita tidak tahu kapan sumbatan itu bertambah banyak, atau yang berbahaya adalah saat sumbatan itu pecah. Jadi, minum obatnya itu benar-benar harus seumur hidup, atau mungkin bisa di-stop sendiri, Jadi, kan ada netizen males kembali ke rumah sakit, terus di-stop sendiri, seperti itu. Atau mungkin harus ke dokter spesialis jantung, atau bisa ke dokter umum, dok, seperti itu. Kalau seharusnya, memang dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya ke dokter jantung terlebih dahulu. Kenapa? Karena saat sudah terdiagnosis dengan penyakit jantung, otomatis perlu assessment lanjutan, dan perlu pemeriksaan lanjutan. Karena tiap orang dengan diagnosa yang sama, itu kadang treatmentnya juga berbeda. Ada memang beberapa pasien, jika lau stabil dari dokter jantung, pasti kita akan sudah refer ke dokter umum. Karena sudah obat sudah sedikit, kondisi stabil, dan pasien konsumsi obatnya kan sedikit, jadi bisa ambilnya juga di fase ke-1, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan dari netizen ya. Antasit, Anda tanya, siap dijawab. Oke, kita baca pertanyaan yang pertama. Dari Mbak Intan Pur NMS, bagaimana cara mengetahui keadaan jantung dalam keadaan baik, atau tidak dok? Jadi, yang pertama tadi, kita lihat dulu, saya punya faktor resiko atau tidak. Faktor resiko tadi yang disebutkan. Namun mungkin ada satu tambahan lagi, jenis kelamin. Itu yang paling penting juga. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu juga kita asesnya juga berbeda. Berbeda. Kenapa? Kalau perempuan memang di saat kurang dari 50 tahun, itu memang jarang untuk penyakit jantung koroner. Jarang bukan berarti tidak ada. Jarang. Karena dia ada hormon, hormonal yang masih baik untuk pembuluh darahnya. Berbeda jika laki-laki. Nah, jadi faktor resiko itu kita udah cek dulu. Oh ya, saya laki-laki, saya perempuan. Ada nggak faktor resiko? Tensi tinggi, kencing manis. Terus, tadi apakah berat badan berlebih, kolesterol. Ada merokok atau tidak. Nah, setelah itu kita cek apakah ada keluhan memang. Nah, keluhannya memang yang paling sering di nyeri dada. Sesak, berdebar. Ada juga yang kaki bengkak, sampai pingsan, kejala tambahan, mual muntah, keringat dingin. Atau ada keluhan seperti masuk angin. Kadang ada pasien yang keluhannya nggak kas. Seperti masuk angin. Nah, jikalau memang tidak ada faktor resiko, tidak ada keluhan, kita aman. Mungkin ya. Bisa kita, oh ya, kondisi jantung saya mungkin baik. Untuk memastikan, karena yang tidak bisa kita ingkari adalah usia. Jadi, jikalau sudah memasuki usia-usia di atas 40, pasien memang sebaiknya kontrol rutin. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi, memastikan, oh ya, saya tidak ada ini, ini, ini. Oke, aman. Jadi, selanjutnya mungkin kontrolnya bisa satu tahun, ataupun tiga tahun sekali. Seperti itu. Tapi, jikalau ada keluhan yang saya sebutkan tadi, memang alangkah baiknya langsung ke dokter jantung. Ya, banyak juga ya. Faktor resiko juga ada. Dari keluhan-keluhan ya juga ada. Faktor resiko berubah usia. Usia lanjut ya, dok ya. Benar ya, dok ya. Sama jenis kelamin laki-laki, ya juga lebih banyak. Tapi, bukan berarti kalian ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan loh ya. Jangan salah sangka seperti itu loh ya. Jadi, ya memang faktor resiko ada berbagai macam ya. Dari usia, jenis kelamin, menceg manis, dan lain-lain. Mungkin tambahan dok, kalau perempuan, memang seringnya kalau penyakit jantung koroner, terutama itu sudah di atas umur 50. Menopause itu sudah mulai kita memikirkannya untuk epidemiologinya sama dengan laki-laki. Oke. Jadi, perempuan pun bisa kena nih, tapi biasanya di usia yang lebih lanjut. Oke. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kolesterol yang tinggi bisa memicu penyakit jantung dok? Oh, ini kalau pertanyaannya ini jawabannya langsung dengan tegas, yes. Iya. Jadi, salah satu faktor resiko dari penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner adalah kolesterol tinggi. Terutama LDL, ya terutama LDL, dan sekarang triglycerid. Jadi, dua itu kita perlu hati-hati ya dok. Oke, kita garis bawahi LDL dan triglycerid. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Kaisar, ada hubungannya nggak ya antara merokok dan penyakit jantung? Nah, ini biasanya para laki-laki pembelaan ini. Hah, nggak apa-apa merokok gitu. Padahal ya... Ya, gimana dok? Jadi, kalau ditanya apakah ada hubungan? Hubungannya sangat erat. Oh, iya. Jadi, hubungannya sangat erat. Dimana memang merokok ini menjadi faktor resiko yang tinggi untuk terjadi suatu sumbatan koroner. Bahkan, gampangannya zaman sekarang, pasien-pasien yang muda ini, yang mungkin umur 20-an, 30, dengan penyakit jantung koroner, banyak yang resikonya, faktor resikonya tuh murni hanya dari merokok saja. Hmm, ya, ya. Masih muda juga bisa ya dok, dengan merokok, muda merokok bisa faktor resiko dari penyakit jantung ya dok? Oh, bisa sekali. Ini kemarin pasien umur 28 tahun, faktor resikonya hanya merokok. Semuanya baik, tensi baik, tidak ada riwayat keluarga, aman, tapi serangan jantung. Ngeri juga ya dari rokok ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah pengidap penyakit diabetes bisa terkena penyakit jantung? Nah, ini tadi sepertinya sudah dijelaskan. Oke, Monggo, silahkan dijelaskan lagi. Penyakit diabetes bisa terkena penyakit jantung? Bisa banget. Ini sohip. Jadi, kencing manis sama penyakit jantung ini sohipan. Jadi, kalau sudah ada penyakit kencing manis, sedikit ada keluhan tentang koroner, kita sudah harus wajib assess lebih dalam. Seperti itu dok. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh ya. Dari Evani Yuda, gimana cara menjaga pola hidup bagi penderita penyakit jantung? Nah, ini penting ini dok. Kita kan tahu penyakit jantung itu kan harus menjaga pola hidup ya. Seperti apa sih pola hidupnya itu dok? Pola hidup yang sehat. Oke. Bagaimana menjaga pola hidup pada penderita penyakit jantung ya? Ini mungkin bisa dipraktekkan tidak hanya untuk penyakit jantung ya, tapi untuk penyakit metabolik yang lain. Ini mungkin sudah sering didengar, kita biar gampang teringat dengan istilah cerdik. 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 Apa aja? Yang pertama, C pertama yaitu cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin. Jadi sebelum terjadi apa-apa, kita sudah aware, kita cek kesehatan rutin mulai dari tensi, kita cek apakah kita obesitas, berat badan, lalu selain tensi mungkin bisa cek darah, kolesterol, dan lain-lain. Sebelum itu terjadi ada keluhan. Lalu selanjutnya yaitu, E-nya yaitu enyakan rokok. Enyakan rokok. Tadi yang kita bilang rokok ini suatu faktor resiko yang kuat untuk terjadi suatu penyakit jantung koroner. Jadi alangkah baiknya kita sudah enyakan rokok. Lalu selanjutnya, R yaitu rajin aktivitas fisik. Jadi sedentary lifestyle ini kan kita tahu bahwa menjadi faktor resiko di zaman sekarang ini yang modern itu untuk pasien-pasien yang sering ngerbahan, jarang olahraga, sehingga aliran darah kurang baik, berat badan jadi naik, sehingga memang seharusnya rajin berorah laga. Lalu olahraga yang gimana? Yang baik? Nah olahraga yang memang dianjurkan untuk kesehatan jantung memang paling tidak 150 menit dalam satu minggu. Biasanya bisa dibagi 30-50 menit dalam satu minggu. Setiap kalinya. Lalu selanjutnya yaitu diet seimbang. Diet seimbang kita tahu sendiri, kita kurangi dari makanan-makanan yang berlemak, kalau memang dia obesitas otomatis dari karbohidratnya. Kita juga harus seimbang protein dan nutrisi yang lain. Lalu I-nya yaitu istirahat cukup. Jadi memang bagaimanapun namanya tubuh, sama seperti mesin perlu istirahat. Jadi istirahat itu penting 7-8 jam, paling tidak di malam hari kita istirahatkan tubuh sehingga ada waktu untuk regenerasi sel. Dan yang terakhir, kelola stres. Jadi jangan terlalu stres-stres dok. Bisa sakit jantungan. Ternyata pikiran juga bisa ya, mengaruhi jantung ya. Sepertinya sudah semua pertanyaan dari Antasida. Mungkin ada tambahan lagi dok? Atau pesan-pesan? Atau mungkin apa yang diberikan pada pemirsa? Pada netizen mungkin? Penyakit jantung koroner saat ini memang menjadi momok dikarenakan memang tingkat morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Nah, di mana saat ini memang awareness dari masyarakat itu tinggi. Jikalau tadi memang pasien merasa ragu, apakah saya sakit jantung? Jangan ragu untuk periksa. Bisa ke dokter jantung atau ke dokter yang terdekat. Nah, jikalau memang ada handphone, ya zaman sekarang udah maju nih dok, ada handphone, kita bisa download aplikasi Detaksi ya. Jadi, jikalau ah ini saya sakit jantung atau tidak, perlu apa enggak, bisa langsung dari aplikasi Detaksi. Oke. Itu dok. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga teman-teman sekalian terinspirasi supaya menjaga jantung kalian lebih sehat. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.